Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi PPKN. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke halaman 104 yang bagian B yaitu isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1 Mau berbaur dengan suku bangsa lain dapat meningkatkan titik-titik bangsa. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 2 Konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama dapat dicegah dengan sikap Toleransi antar umat beragama. Nomor 3 Memilih tempat wisata sebaiknya memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk titik-titik di sekitar tempat wisata Untuk membuka usaha Nomor 4 Orang yang berpendidikan tinggi tetap harus titik-titik orang yang berpendidikan rendah. Jawabannya harus tetap menghargai. Nomor 5 Nomor 5 Setiap orang harus merasa titik-titik ketika memakai pakaian adat daerahnya. Jawabannya bangga. Nomor 6 Dan cara mengucapkan bahasa daerah yang khas disebut logat. Nomor 7 Menghargai alat musik daerah dapat dilakukan dengan memainkannya secara baik ataupun benar. Nomor 8 Pabrik-pabrik sebaiknya membuka titik-titik bagi masyarakat sekitar. Jawabannya lapangan kerja. Nomor 9 Membuang nasi merupakan sikap yang kurang menghargai hasil jeripaya petani. Nomor 10 Kita biasanya membawakan titik-titik agar teman-teman dapat mencicipi makanan khas daerah tempat liburan kita oleh-oleh khas. Nah demikian video pembahasan tuar ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!